Halo pemirsa, senang sekali saya Vitya Hasa kembali menyampa Anda tentunya dalam dialog eksklusif hari ini. Saya berada di Boyolali dan jika Anda bermain ke Boyolali tentunya Anda akan merasakan suasana yang aman dan nyaman. Berbicara mengenai keamanan Boyolali untuk situasi yang nyaman, saat ini bersama saya ada Kapolres Boyolali AKBP Aris Andi. Halo Pak Aris Andi. Halo selamat siang Mbak. Kabar baik ya Pak ya? Hari ini ya Pak ya? Insya Allah selalu baik. Oke, baik Pak Andi. Mengenai ini kan di akhir 2017 dan nanti akan menyongsong dalam arti menyambut 2018 seperti itu Pak. Apa saja rangkaian kegiatan dari Polres Boyolali untuk menyambut pergantian tahun Bapak? Baik, terima kasih Mbak. Kami sebelumnya mengucapkan terima kasih dan penghargaan setinggi-tingginya kepada seluruh masyarakat Boyolali khususnya yang telah selama ini bersinergi dan bekerja bersama kami dalam mewujudkan situasi kamtipas yang aman dan nyaman di wilayah hukum Kabupaten Boyolali. Menghadapi pergantian tahun kami secara khusus menitibatkan dua kegiatan yang pertama adalah pengamanan Natal dan Alhamdulillah sampai dengan akhir pelaksanaan Misa Natal tidak terjadi ancaman teror bahkan kejadian-kejadian yang mengganggu kegiatan keagamaan tersebut. Ini menandakan bahwasannya toleransi dan kerukunan antarumat beragama di Boyolali ini sudah terjaga dengan baik. Dan itu sudah dibuktikan dengan karya nyata dari pemerintah Kabupaten Boyolali. Dimana mungkin di seluruh Indonesia yang ada lima tempat peribadatan yang menjadi satu bersama dengan kantor pemerintah Kabupaten Boyolali. Pemerintah Kabupaten cuma adanya di kota Boyolali. Inilah bentuk toleransi dan kerukunan antarumat beragama yang ada di Boyolali. Di samping itu kita juga paham bahwasannya setiap pergantian tahun masyarakat ini sangat menanti-nantikan dan di situ pasti ada pesta pergantian tahun. Prinsipnya kami jajaran Polres Boyolali bersama dengan instansi lainnya baik itu TNI, kemudian dari Dinas Perhubungan, Satpol PP. Bahkan dengan organisasi masyarakat lainnya kami siap mengamankan proses pergantian tahun yang akan kita laksanakan mungkin beberapa hari ke depan. Jadi memang ke depan nanti apalagi di malam pergantian tahun ada beberapa titik keramaian di situ ada penjagaan juga seperti itu ya Pak ya? Ya, kurang lebihnya demikian. Jadi untuk memastikan kenyamanannya dan keamanannya proses pergantian tahun ini, kita yang pertama melaksanakan kegiatan rekayasa lalu lintas. Di mana kita sudah mengatur jalur-jalur yang mengarah kepada titik-titik keramaian, kita buat semuanya satu jalur. Kemudian yang kedua kita juga menyiapkan kantong-kantong parkir yang bisa ditempatkan dan digunakan oleh masyarakat. Dan pada saat malam pergantian tahun, kita juga melaksanakan car free night. Jadi di semua pusat keramaian itu, area pusat keramaian itu tidak ada lalu-lalang kendaraan. Sehingga masyarakat nyaman menikmati malam pergantian tahun, kemudian nikmat juga menikmati hiburan yang diberikan oleh pemerintah Kabupaten Boyolali kepada masyarakat dalam event pergantian tahun itu. Betul. Nah, kemudian di lain untuk malam pergantian tahun tadi ya Pak ya, untuk kondisi kamtipna sendiri untuk wilayah Boyolali ini bagaimana Pak sebenarnya? Biar masyarakat lebih tahu juga seperti itu. Ya, puji syukur selama kami berdinas di Boyolali, memang namanya suatu tindak pidana itu tidak bisa dielakkan. Namun secara umum kondisi Boyolali ini sangat-sangat kondusif, sangat-sangat nyaman dan aman. Hanya beberapa kejadian memang terjadi tindak pidana seperti perampokan, namun dengan kecepatan kami mengelola informasi sehingga cepat dapat diungkap dan dapat ditangkap para pelakunya. Namun pada prinsipnya secara umum kondisi Boyolali ini sangat nyaman dan kondusif, jadi tidak perlu dikhawatirkan. Jadi masyarakat tetap bisa melaksanakan kegiatan-kegiatannya dengan nyaman, tanpa terganggu oleh pelanggaran ataupun adanya ancaman-ancaman yang dapat mengganggu stabilitas keamanan di wilayah Boyolali ini. Baik, kemudian juga jika berbicara mengenai keamanan, ini Pak memang Boyolali akhir-akhir ini memang sedang menarik investor baik dari dalam maupun luar negeri, ini memang sedang digalakan seperti itu ya Pak ya. Nah kemudian bagaimana pandangan dari Polres Boyolali sendiri terkait dengan situasi yang seperti ini di lingkungan masyarakat, Bapak? Ya, jadi kita harus sadari bahwasannya faktor keamanan merupakan salah satu penunjang penting masuknya investasi dan proses pembangunan itu berjalan dengan baik. Kami, keberadaan kami Polres Boyolali bersama dengan Forkomenda yang lain berupaya untuk mewujudkan dan mendukung program Bapak Bupati di mana beliau mencetuskan adanya program Boyolali Pro Investasi. Sehingga kami berupaya semaksimal mungkin seperti yang kami sampaikan terdahulu tetap menjaga situasi kamtikmas ini kondusif. Sehingga kepercayaan investasi, investor yang datang ke Boyolali ini mendapatkan satu kepastian, baik itu kepastian hukum, kepastian situasi kamtikmas yang terjamin, kemudian juga kepastian kenyamanan dalam melaksanakan investasi di sini. Luar biasa ya, berarti jika investasi di Boyolali ini sudah dijamin aman dan nyaman gitu ya Pak ya. Insya Allah aman dan nyaman. Baik, kemudian Bapak ketika kita berbicara tentang keamanan juga terkadang sering ada gejala-gejala atau gejolak di masyarakat, sedikit saja entah itu perbedaan pendapat ataupun masalah yang lain itu bisa menimbulkan gangguan keamanan seperti itu Pak. Nah, untuk ke situ pendekatan dari Polres Boyolali sendiri seperti apa Pak? Iya, dalam rangka menjaga stabilitas itu tadi kita memang harus pandai melihat potensi kerawanan yang akan timbul. Kita melontarkan, mencetuskan satu program namanya Bakti Bayangkara. Bakti Bayangkara ini adalah suatu program di mana kepedulian Polri kepada masyarakat. Yang disasar tidak hanya kelompok masyarakat tertentu, namun semua seluruh rapisan masyarakat. Kita bisa buat ada namanya Bayangkara Prestasi, kemudian ada yang namanya Bayangkara Peduli. Kalau Bayangkara Prestasi ini lebih banyak diarahkan kepada kelompok-kelompok pelajar, kita ingin mendorong dan menghimbau para pelajar untuk dapat meningkatkan prestasinya, bukan malah berbuat hal-hal yang merugikan. Kita banyak memberikan pelatihan seperti polisi keamanan sekolah, kemudian kita mengadakan lomba-lomba cerdas termat tentang lalu lintas. Terkait juga dengan mas Bayangkara Peduli, kita banyak memberikan bantuan melalui babin kamtimas-babin kamtimas kita untuk menyentuh ke masyarakat secara langsung dan dapat memberikan bantuan secara langsung. Di mana bantuan itu diperoleh dari sarana kontak yang memang sudah dimiliki oleh para babin. Sehingga dengan adanya komunikasi aktif ini terjalin hubungan yang baik dan apabila muncul suatu potensi kerawanan, informasi itu sudah cepat masuk kepada kami. Ya, kemudian untuk tahun 2018 dan juga tahun 2019, ini juga sering disebut sebagai tahun politik seperti itu Pak, karena ada daerah yang mengadakan pilkada, ada juga pilgub seperti itu. Nah, bagaimana kesinggapan dari Polres Boyolali untuk agenda ini yang cukup besar seperti itu ya Pak ya? Ya, memang gegap gempita 2018 sudah banyak disampaikan kalau bahwasannya 2018 ini merupakan tahun-tahun politik di mana khusus Boyolali tidak melaksanakan pilkada. Namun Provinsi Jawa Tengah akan melaksanakan pemilihan gubernur. Kalau berbicara Boyolali ini tidak bisa hanya kita bicara Boyolalinya saja. Kita ini ada keterkaitan dengan beberapa kabupaten dan Polres lainnya. Di sini ada istilah seluruh raya. Jadi, kita tidak perlu, apa, kita yakinkan bahwasannya proses pilkada yang akan dilaksanakan 2018 ini dengan tahapan-tahapan dan kegiatan yang sudah kita lakukan. Kita sudah berkomunikasi aktif dengan KPU, Bawaslu, selaku penyelenggara dan pengawas pelaksanaan pemilu. Kemudian, mulai 2018 nanti, bahkan sudah diawali, di 2017 ini kita sudah melakukan pendekatan-pendekatan kepada tokoh-tokoh partai politik. Namun pada 2018 nanti, kita sudah akan melaksanakan kegiatan yang lebih teknis. Artinya, kita menyiapkan personil dan potensi masyarakat yang terlibat di dalam pelaksanaan pilkada itu. Kita akan melatih linmas, kita juga akan melatih personal-personil kita sendiri terkait dengan bagaimana menjadi aturan-aturan dalam pilkada, kemudian apa yang boleh dan tidak boleh, sehingga kepastian hukum dan keamanan dalam nantinya tahapan-tahapan pilkada ini dapat kita jaga. Sudah siap berarti ya Pak menyambut pilkup 2020? Kita siap untuk mengawankan pilkup 2018. Baik, kemudian Pak, jika tadi Bapak sudah menyampaikan bahwa Puyol ini sudah kondusif seperti itu, bagaimana ini harapan Bapak kepada seluruh masyarakat Boyolali dan sekitarnya seperti itu untuk menjaga kondusif yang sudah terjadi? Ya, jadi polisi itu tidak bisa bekerja sendiri. Artinya kita lahir dari sebuah peradaban, artinya tidak bisa lepas dari kondisi masyarakat. Kami menghibau kepada masyarakat Boyolali khususnya untuk tidak segan-segan berkomunikasi, bercilaturahmi dengan kepolisian. Kami di setiap desa punya Bapak Bin Kam Timas, silakan untuk dapat menyampaikan segala permasalahan dan kelukesannya, baik itu masalah keamanan, masalah sosial masyarakat. Dan kita berupaya untuk menjadi personel-personel Polri yang solutif, yang bisa memberikan jalan keluar bagi permasalahan-permasalahan masyarakat. Dan kami berkomitmen bersama seluruh jacaran kepolisian, baik yang di Polres dan Polsek, untuk meningkatkan pelayanan. Dan kami sudah melakukan survei tingkat kepuasan masyarakat Boyolali terhadap kinerja Polres Boyolali. Alhamdulillah nilainya cukup signifikan, mendekati angka puas. Namun itu tidak menjadi kami kendor, malah kami akan lebih meningkatkan kembali kinerja kami, sehingga keberadaan kami benar-benar dirasakan oleh masyarakat. Dan kita dapat mendukung pemerintah Kabupaten Boyolali dalam mesejahterakan masyarakat. Demikian Pak. Baik, terima kasih Pak Aris Andi sudah bergabung bersama kami dalam dialog eksklusif kali ini. Semoga bisa bermanfaat untuk semuanya seperti itu ya Pak ya. Baik, terima kasih juga Pemirsa. Saya Fiti Hasa, Semarang TV.